Ya, Roger Benzane. Ya, siapa ini? Halo-halo, gemets gemets halo! Balik lagi di video kecenya JalanTikus. Gang, apa kamu pernah mendengar istilah prokol harum? Protonema, eh prototipe! Prototipe alias prototipe yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga dengan purwa rupa, adalah bentuk awal atau contoh dari sebuah produk atau barang yang berencana untuk dibuat secara massal. Boleh dibilang, inilah barang percobaan awal sebelum akhirnya dikembangkan. Umumnya, prototipe alias purwa rupa digunakan untuk proyek barang dengan tingkat kegagalan yang cukup tinggi, Gang. Maka darinya, dibuatlah contoh purwa rupanya terlebih dulu. Kamu tentu tahu kan, jika di dunia modern zaman now, inovasi teknologi yang dikembangkan semakin menggila. Gak terkecuali dari sektor smartphone. Perusahaan-perusahaan besar saling bersaing menciptakan purwa rupa untuk produk smartphone andalan mereka. Seperti apa sih kecanggihan dan inovasi yang mereka kembangkan? Sentuh subscribe dan like-nya dulu lah! Pertama, Samsung Galaxy X. Yap, perusahaan Samsung gak mau ketinggalan menampilkan purwa rupa dari smartphone andalan mereka, Samsung Galaxy X. Meski sama-sama memakai nama X di belakang, namun Galaxy X dan iPhone X punya konsep yang berbeda. Sebuah inovasi canggih yang ditawarkan pada Galaxy X berupa smartphone dengan layar yang bisa dilipat alias foldable. Kamu bisa mengubahnya dari bentuk smartphone menjadi sebuah tablet. Kece ya penampakannya? Berita baiknya, Galaxy X udah dapet sertifikasi di WiFi Alliance dan Bluetooth SG lho. Dan Samsung secara besar-besaran akan mengimplementasikan konsepnya dalam pembuatan Galaxy X yang diakini punya tingkat keberhasilan tinggi. Ya, tinggal masalah waktu aja sih kapan fitur-fiturnya akan dilengkapi dan segera bisa turun ke tangan konsumen. Tanggal peluncurannya pun masih rancu antara tahun 2018 atau 2019. Yaudah, kita tunggu bareng aja ya! Kedua, Lenovo Smartcast Laser Phone. Gak kalah dengan Samsung, Lenovo juga ikut mengembangkan proyek yang boleh dibilang gokil nih, Gang. Tahu apa? Lenovo Smartcast. Sebuah proyek smartphone di mana kamu bisa melakukan berbagai perintah lewat hologram. Yap, kamu bisa ngetik, main, dengerin lagu hingga melakukan beragam aktivitas lainnya pada smartphone hanya dengan sensor laser. Well, smartphone dengan proyektor emang bisa dibilang bukan barang baru dan belum terlalu mampu menarik minat konsumen. Namun, berbeda dengan yang proyek Smartcast tawarkan. Sebuah konsep proyektor laser terintegrasi, di mana gak hanya bisa menampilkan gambar di layar ke dinding, tapi juga mampu memproyeksikan touchscreen dan keyboard virtual di Surface Mode alias permukaan yang rata kayak meja. Pasti seru banget ya buat dipakai memainkan game-game aksi kesayangan kamu. Hingga kini, Lenovo masih melakukan banyak uji coba pada Smartcast untuk meminimalisir kecacatan sebelum nantinya dirilis ke masyarakat. Kalau sukses, kamu nantinya udah gak perlu lagi deh tuh proyektor buat nobar bola, hehehe. Ketiga, Polytron Transparent Glass Fold. Nah, kamu pasti gak bakal nyangka kalau perusahaan basis Taiwan Polytron juga gak kalah terlibat dalam mengembangkan inovasi smartphone canggih. Mungkin pernah kamu bermimpi suatu saat kelak akan ada smartphone yang terbuat dari kaca. Well, bener aja! Transparent Glass Fold adalah proyek yang akan mewujudkan imajinasimu, kan? Dengan layar multi sentuh yang transparan, Glass Fold mengadaptasi teknologi Switchable Glass. Layar OLED konduktif yang menggunakan molekul kristal cair untuk menampilkan gambar. Dimana saat telepon gak aktif, molekul akan membentuk komposisi awan putih. Namun, begitu diaktifkan dengan arus listrik yang mengalir lewat kabel transparan, smartphone akan otomatis menampilkan teks, icon maupun bentuk lainnya. Belum lagi tampilan display multi touch dua sisi depan belakangnya yang bikin kita tercengang. Kece ya? Politron udah merilis purwa rupa dari kembangan mereka ini. Namun, yang jadi kendala adalah menyiasati beberapa komponennya agar tak terlihat. Ya, semoga aja cepet kelar ya, Gang. Udah gak sabar nih pengen pecahin? Loh? Keempat, Google Project Ara. Masih dengan metode yang sama, Google juga rupanya gak mau kalah untuk terlibat dalam mengembangkan prototipe smartphone canggih. Project Ara, sebuah proyek yang sempat digadang-gadang bakal menulurkan smartphone modular pertama di dunia, alias yang komponennya bisa dibongkar pasang. Kamu bisa melakukan apapun pada Project Ara. Mau pasang kamera dengan background fotomu sendiri? Mau gunakan dua baterai? Mau gak pakai kamera? Atau mungkin mau pasang foto mantan? Juga bisa kok, hehehe. Wah, kalau beneran jadi, smartphone canggih satu ini tentunya bakal melengkapi kebutuhan sesuai keinginan kita ya. Tapi sayang, Google malah keduluan sama LG G5 yang lebih dulu mewujudkan smartphone modular pertama ke tangan konsumen. Dan di awal September 2016, Project Ara justru diberhentikan dan dipastikan gak akan muncul di pasaran. Yah, padahal konsepnya terbilang matang lho. Ternyata masih ada aja kegagalan dari pihak sekeren Google ya. Kelima, Red Hydrogen One Holographic. Gang, belum lama ini, sebuah perusahaan pembuat kamera film cinema red mengumumkan kabar yang sedikit ngelenceng namun mengejutkan, gang. Mereka kini tengah menggodok sebuah produk smartphone bernama Hydrogen Holographic Smartphone. Proyek satu ini seharusnya jadi proyek rahasia mereka, Gang. Namun sayang, akhirnya bocor juga, hehehe. Hydrogen One nantinya tampil dengan layar holographic, yang pastinya cocok buat pecinta teknologi virtual reality, augmented reality hingga mixed reality kayak kamu. Well, buang jauh-jauh deh tuh kacamata 3D ataupun kepingan peripheral. Udah gak jaman, pengembangannya dikatakan bakal makan waktu lama hingga nantinya bisa diperjual belikan dengan bebas. Urusan harga, pre-order Hydrogen One dengan bodi aluminium dibanderol 16 juta rupiah. Sedangkan untuk bodi titanium, kamu bisa miliki seharga 21 jutaan rupiah. Hmm, kebayang gak sih, Gang? Kalau semua fitur pulwa rupa pada smartphone-smartphone barusan dijadiin satu. Udah bisa bengkok, pakai hologram, terbuat dari kaca dan bisa jadi proyektor juga. Wih, kece banget ya pastinya! Langsung intip nih, 2 video berikut yang gak kalah canggih. Ada 5 kompetisi yang canggih dan unik, dan 5 mainan remote control terbesar yang pernah ada. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya, Gang! Love ya! Sub indo by broth3rmax